Pemirsa hasil survei Pol Tracking Indonesia menunjukkan geberul DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, masih menjadi kandidat paling unggul dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok unggul baik dari segi popularitas, akseptabilitas, dan juga elektabilitas. Menurut Direktur Eksekutif dan Riset Pol Tracking Indonesia, Hanta Yuda, jika Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan hari ini, dari segi popularitas, Ahok paling dikenal dari 20 kandidat yang disurvei. Tingkat Ahok mencapai 92,56 persen. Disusul Tri Risma Harini 72,82 persen, Anies Baswedan 71,79 persen, Yusuf Mansur 74,49 persen, dan Sandiaga Uno beserta Yusuf Iza Maendra masing-masing pada 46 persen. Sementara terkait elektabilitas, mayoritas publik lebih memilih Ahok dengan tingkat elektabilitas sebesar 40,77 persen. Disusul Risma dengan 13,85 persen, dan berikutnya Sandiaga Uno dengan 9,23 persen, dan Anies Baswedan sebesar 8,92 persen. Sedangkan dari segi akseptabilitas atau tingkat kesukaan masyarakat, Ahok dan Risma sama-sama memiliki angka 64 persen. Disusul oleh Anies Baswedan 53 persen, dan Sandiaga Uno serta Yusril yang sama-sama meraih 46 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!